Teman-teman, kali ini akan kita bahas satu motor premium Matic dari Yamaha ya Yang mana motor ini sangat laris dan bisa diandalkan ya Jadi NMAX ataupun PJX lewat teman-teman Saksikan semua video sampai selesai, like dan subscribe langsung dari HP teman-teman di sini, oke? Jauh, host! Yamaha T-Mac adalah kasta tertinggi di lini sekutik maksi Yamaha, teman-teman Menggendong mesin bertenaga dengan kapasitas 530 cc Yang sekarang sudah jadi 560 cc Tak berlebihan sih jika skuter ini disebut sebagai pilihan sekutik bermesin terbesar dan canggih Untuk touring, teman-teman Bodinya yang lancip-lancip yang berbeda dengan sebelumnya ya Yang membulat, teman-teman Di Indonesia, motor ini bersaing dengan BMW C650 GT ya Dengan fitur yang sangat lengkap Mulai dari kendali traksi hingga ABS, teman-teman Untuk panjangnya, motor ini lebih dari 2 meter, teman-teman ya Tepatnya 2 meter 200 cm ya Dengan beratnya 216 kg ya Oke, teman-teman Untuk fitur-fiturnya Bisa dibilang ini sangat lengkap untuk motor ini Yang pertama adalah kontrol kecepatannya ya, teman-teman Dengan mengaktifkan fitur ini Maka kecepatan motor konstan di atas 50 km per jam Kalau di mobil, ada fitur quiz control ya Kemudian pilihan mode berkendara ya, teman-teman ya Di sini ada 2 pilihan mode berkendara Yakni T mode dan S mode, teman-teman ya Jadi, kalau T mode itu Jadi, mode berkendara paling mudah ya dipakainya Kemudian yang S mode itu adalah mode sporty riding, teman-teman Kemudian untuk kaca depannya yang sudah adjustable ya Jadi, windshield-nya itu dapat disesuaikan secara elektronik, teman-teman Dengan menekan tombol yang ada di sebelah kiri ini ya Sangat mudah dan sangat bermanfaat bagi pengendaranya, teman-teman ya Nah, untuk fitur berikutnya ya Sistem kontrol traksi, teman-teman ya Jadi, di motor ini juga dilengkapi dengan traksi kontrol ya Jadi, mencegah roda belakang berputar spinnya Pada saat start pertama atau jalanan licin, teman-teman Jadi, lebih safety saja ya Kemudian yang berikutnya adalah Suspensi upside down ya Untuk bagian suspensi depannya Sudah dibekali dengan upside down, teman-teman Jadi, bikin handling stabil dan terlihat gagah ya Memberikan kenyamanan secara maksimal, teman-teman Kemudian, yang keenam adalah suspensi belakangnya Yang sudah tipe monoshock, teman-teman ya Berbaring ya, di bagian belakangnya Yang dapat disesuaikan ya Preload-nya dengan Apa namanya Disesuaikan dengan preload-nya Hanya memakai obeng min, teman-teman ya Bisa dikeraskan, juga bisa dilembutkan juga Jadi, mungkin itu saja video kali ini, teman-teman ya Semoga bisa membantu teman-teman yang lagi Cari-cari informasi dengan Cari info tentang motor-motor premium Maupun motor-motor baru, teman-teman ya Silakan like dan subscribe video ini Bagikan ke teman-teman kalian di Medsos ya Saya Jura disini, mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Yos Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!